Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya sedang ada di Bondowoso Di pesantren Darul Istiqomah Bondowoso ini Kita akan ngobrol Dengan pimpinan Bondow Modern Darul Istiqomah Kiai Al-Hajj Masruri Abdul Muhyid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ini saya kesini dua kali Semakin lama semakin asri Bondow ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini siapa yang atur jalannya disini Pohonnya kesana kemari banyak bener Sebenarnya pesantren ini tidak diatur sedemikian rupa Belum ada perencanaan sebelumnya Karena memang pesantren itu kan Istilahnya berkembang Kalau di kasus disini Dulu itu kan saya beli tanah Beli tanah itu setengah hektar Mulainya setengah hektar Jadi setengah hektar itu yang 500 meter Saya bikin rumah saya sekaligus asrama Dan kelas waktu itu awal-awal Dari gedek itu Lainnya saya bikin lapangan sepak bola mini Sepak bola? Langsung ada Langsung ada Jadi pertama kali masyarakat disini Sambil bangun awal itu Masyarakat saya ajak main bola dulu Setelah main bola baru kemudian mulai Ada pembelajaran Dimulai dari tujuh santri Tujuh santri Antem itu aslinya mana? Saya asli Balung Balung Jember Dari sini kira-kira 60 kilo atau 70 kilo Ketemu tanah disini gimana ceritanya? Kalau ceritanya sebenarnya begini Jadi saya selain ngasuh pesantren di Jember itu Di Balung itu Baitul Arkong Kemudian saya Tiga hari Salam seminggu Tiga hari Saya di Bondo Boso Da'wah ya? Da'wah sambil ngajar Di sini ngajar apa? Ngajar Kebetulan ngajarnya Ya biasa lah Ngajar Masa Arab Tauhid Di lembaga Di lembaga pesantren Al Anwar namanya Pesantren Al Anwar ini adalah Pesantren Alumni Gontor Ada Pak Kiai-nya namanya Kiai Muhammad Toha Nah beliau ini kalau di Gontornya Itu sama dengan Pak Sukri Oh Periode-nya Pak Sukri Periode-nya Nurholis Majid Satu Berode Satu Berode dengan mereka ini Cuma beliau ini Masuk Gontor sudah tua Oh Sudah di pesantren Salab Di pesantren Salab di Jember ini terkenal Kemudian Ya kemudian kok Setelah Setelah agak tua kok Pengen ke Gontor gitu Sampai lah di Gontor gitu Kemudian Ya Terus kemudian beliau Mendirikan pesantren di Bondowoso ini Kemudian beliau jadi ketua MUI Bondowoso Sehingga kalau saya itu Pengen tahu keadaan dakwah di Bondowoso Ya tinggal Datang aja ke beliau aja Dan kebetulan beliau itu sangat Sangat seneng ngomong gitu Jadi kalau saya datang ke situ saja Sudah beliau langsung cerita Tentang keadaan Bondowoso Nah kemudian Kepengen terus kemudian beli Tanah untuk pesantren itu Gimana itu Ya itu Jadi Jadi bermula dari beliau ini cerita Sebagai ketua MUI Beliau itu cerita bahwa Di barat kita ini Ada terjadi Tetangga Bukan tetangga Agak Agak ke gunung Agak ke gunung dikit Kemudian beliau cerita bahwa Ada Ada Gerakan pemurtatan di sini Sehingga ada 70 warga murtad Pindah agama Pindah agama maksud saya Oh Itulah Yang menjadikan saya terus kemudian Wah Ini Ini saya harus mendirikan pesantren minimal Untuk meden-medeni Minimal untuk jaga ya tadi itu Ya betul Ya betul Ya akhirnya terus Ya saya Ingin mulai pesantren ini Dan kebetulan memang ada teman ngajar itu Yang Pak Seniman namanya almarhum sudah Jadi yang 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 Ngajar itu Kemudian saya minta untuk Mencarikan tanah Tetapi ternyata Yang dicarikan tanah itu Ya memang agak deket Dari tempat terjadinya itu Tetapi Apa namanya Tetapi kan tanahnya Agak bergunung Agak-agak Dukit itu Sehingga kemudian Saya lihat tanahnya itu Saya tidak senang Oh di sekitar sana ya Karena Kan Gunung itu kan Konturnya ya Banyak Jurangnya macem-macem Padahal saya pengennya itu Pesantrennya ada main bolanya Gitu Oh Antum memang dulu Pemain bola Dulu pemain porpik juga Porpik saja Iya Porpik juga Tapi setelah 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 Pormada Oh Ketika KMI Saya masih kecil Karena saya termasuk Orang kecil Antum masuk Tahun berapa Setelah di kontor Tahun 69 Keluar 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 Tamat KMI 73 Tamatnya 73 73 Kemudian setelah 73 Disuruh jadi guru Di kontor Oh Ngabdi Guru Kalian kuliah Zaman kita kan dulu Tidak ada Tidak ada pengabdian Oh Tidak ada Tidak ada Tidak ada wajib pengabdian Tidak ada Oh Belum ada Belum ada Hanya Hanya orang yang ditunjuk Jadi guru Yang Yang Disuruh mengabdi Oh jadi Dari Satu peradu berapa dulu Dari 114 Oh 114 Dari 114 itu Sekitar 30 orang 30 orang ditunjuk Ditunjuk Ya Dan itu pun Kalau menolak Ya tidak Tidak apa-apa Gitu Jadi dari 30 itu Kira-kira ada 3 yang menolak Tinggal 27 Gitu 37 Ngabdi Jadi guru 27 27 Jadi guru Sampai selesai S1 Sampai BA Itu karena 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 korban Orang tua saya Kenapa itu Jadi Orang tua saya ini Karena Alumni Omni pesantren salab Di Mambaul Ulum Solo Iya Itu sampai tamat Kemudian Gontor berdiri KMI maksud saya KMI berdiri Kan Pak Zhar Yang KMI berdiri Lah bapak saya dengar Kemudian Pengen Pindah Pengen setelah tamat Ke Gontor Gontor Gitu Tetapi pulang ke rumah Ya kan Oleh orang tuanya Suruh nikah Kemudian Tetap Dia gak mau nikah Mau mondok Akhirnya Kompromi Ya Gak apa-apa Kamu tetap Kegontor Tetapi nikah dulu Sehingga Kemudian Bapak saya itu Kegontor Sudah nikah Sementara Pak Kiai Zarkasih Belum nikah Waktu itu Gitu K Kiai Zarkasih Mendirikan KMI Belum Belum nikah Waktu itu Jadi bapak saya sudah nikah Jadi bapak saya ini terkenal Nah Akhirnya Cuman karena Jiwa salapnya itulah Kemudian ketika saya Namat KMI itu Ditunjuk jadi guru Ya kata bapak saya Ya harus jadi guru Padahal sebenarnya Setelah Setelah KMI Saya disuruh keluar Gitu Tapi karena Pak Kiai Sudah ngomong itu Ya harus Setengah hektare itu Dulu harganya berapa Setengah hektare itu Harganya Aduh Pak saya Berapa itu Pokoknya saya Jual Masih murah lah ya Saya jual tanah Jadi ceritanya Saya punya tanah Di Balung Warisan dari Bapak saya Setengah hektare Di sana Setengah hektare Di sana Saya jual Kemudian Saya belikan tanah Di sini Dapat setengah hektare Tetapi sekaligus Bisa bangun Lebih murah di sini Lebih murah di sini Lebih murah di sini Bisa bangun rumah Bisa bangun rumah Rumah gedek Sama Asrama ya Sama kelas gedek Gedek itu Kayu Apa ya Bambu Anyaman bambu Anyaman bambu Memang pertama kali Asramanya Iya Asramanya begitu Semua Asrama Dinding bambu Dinding bambu semua Tapi bawahnya Bawahnya Lester 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 apa Lester semen Oh semen Terus Dindingnya gedek Anyaman bambu itu Berapa lokal Waktu itu Ya rumah saya Kemudian untuk Tempatnya Ustadz itu Dua Dua kamar Kemudian kamar mandi Ada empat Biasa Sama dengan Dengan yang sekarang ini Cuma sekarang Sudah tingkat Oh Kemudian Empat Empat lokal Empat lokal ya Mulai dari tujuh Dari tujuh orang Tujuh orang Tujuh orang Satu kamar Sekaligus Ada kelasnya Ada tempatnya Ustadz Tahun pertama Tujuh orang Berapa guru Sembilan empat Setahun tahun Sembilan empat Cuma gurunya Ingat saya Delapan Lebih banyak Lebih banyak gurunya Daripada Yang lucu itu Jadi waktu Waktu khutbatul aras itu Jadi yang duduk Sebagai murid Itu lebih Gurunya Lebih banyak Yang di depan Cuma yang Mengesankan itu Malah justru Saya paling Semangat pidato Ya disitu Waktu itu Pertama kali itu Jadi saya rasakan Saya ini Mulai dari Balong Kan selalu pidato Kalau khutbatul aras Banyak disana Disana udah berapa Waktu itu Kalau disana Saya mulai dari Tiga puluh tujuh juga Tiga puluh empat Tiga puluh empat Sampai Kemudian jadi lima ratus Sudah lima ratus Sudah lima ratus Saya tinggal kesini Mulai lagi Tujuh orang Mulai baru Tujuh orang Tahun berapa mulainya Waktu itu Mulai sembilan empat Sembilan puluh empat Tahun pertama Tujuh orang Tahun kedua Tahun kedua Sembilan belas orang Oh menikah Asrama masih tapi Masih tetap Tetap Masih cukup Tetap Terus kemudian tahun Tahun kedua Terus kemudian Dapatan Dapat madrasah Sudah mulai dibangun Tiga lokal Kemudian bangun Masjid ini Yang sekarang Dipakai Masjid Putri Kemudian baru Itu dapat dari Ustadz Bahar Mus Ustadz Bahar Mus Ustadz Bahar Mus kan teman saya Iya Jadi saya tanya Ada 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 Terus berkembang Ya Ya berkembangnya itu Pesantri itu Berkembang Tetapi sangat pelan Berkembang pelan Terus sangat pelan Karena memang Ya memang Katanya Bontowoso ini Tidak gampang Oh untuk pesantren Pesantren Jadi untuk pesantren modern Oh untuk pesantren modern Termasuk pesantren Pesantren salat juga Juga Pelan Pelan juga ya Oh pesantren itu memang Agak kurang Agak kurang Jadi memang Bontowoso ini Saya waktu itu Zaman itu memang Memang menurut saya Memang Memang mereka Cara berpikirnya itu Sudah Kalau orang tua itu Ya tidak mau Nyekolahkan anak Tidak mau Mendokkan anak Ya kata pikirannya Anakku Si siluruh Wahe Kau diwaris Nah Beres Jadi tidak perlu Berdukikan Sampai Perkembangan Sampai 10 tahun Berapa Sandri Ya ini Makanya akan Sulitnya itu Disitu Jadi memang sulit Kemudian Kira-kira 10 tahun Itu hanya Seratusan Tria Masih seratusan Cuman ya Bertahap tadi itu Tujuh Jadi sembilan belas Jadi Rokolo Rokolo Sampai 10 tahun Itu seratus Terus Sekarang berarti Sudah berapa tahun Sekarang sudah Dua puluh Delapan tahun Sekarang berapa Sekarang Ya 700 Hampir 800 Hampir 800 Alhamdulillah Pelan 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 Tapi terus Terus Naik Cuman yang Paling Istilahnya Yang paling cepat 20 tahun Itu 200 20 tahun 200 Ya sekarang Dari 20 tahun Ke sekarang Ini Bisa Agak cepat Agak cepat Sampai 20 tahun Baru 200 Baru 200 Betul Terus Baru sekarang Mulai Agak cepat Tapi Itu pun Istilahnya itu Perkembangan Seperti itu Menurut orang Bodowoso Kita ini termasuk Cepat Biarpun 10 tahun 100 Itu termasuk Cepat Untuk ukuran Di Bodowoso Kalau Sistem pendidikan Dan pengajaran Saat Di Darulis Di Koma Ini seperti apa Sebenarnya Ya sejak awal Saya itu Ya memang Maunya Kayak kontor Ajalah KMI kontor Bahkan Akhirnya itu Kan Apa namanya Itu Akhirnya itu Apa namanya Banyak orang Yang istilahnya itu Kok gak ada Ijazahnya Dulu masih belum Belum ada Ijazah Belum ada Ijazah Dari sejak awal Memang saya Begitu maunya Seperti itulah Cuman lama 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 Akhirnya Ini malah Dari Depak Memaksa saya Mau Suruh ikut Sanawiyah Aliyah Kedalam Terserah Jendengan Sehingga Kemudian Saya Ngikuti Sanawiyah Aliyah Akhirnya Akhirnya Setelah itu Ikuti Sanawiyah Aliyah Tetapi Tetap Di dalam Saya Pakai KMI Nah Di sini Namanya TMI TMI Cuman Apa namanya Itu Saya pisahkan Jadi Kepala Sanawiyah Dan Kepala Aliyah Itu Hanya Ngurusi Administrasi Ke Kementerian Ke Kementerian Nah Sementara Di dalam Di dalam Pendidikan Dan Pengajarannya Ada Namanya Direktur TMI Itu Perjalanan Awalnya Sampai Ya sampai Akhirnya Kemudian Dapat Muadalah Ada undang-undang Ada undang-undang Pesantren Itu Kemudian Kita Termasuk Yang Diakreditasi Kemudian Jadi Muadalah 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 Salaf Muadalah Muadalah Mu'alimin 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 Mu'adalah Yang 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 Berbasis Mu'alimin Bukan Berbasis Kitab Kuning Karena Memang Saya Meyakini Bahwa Sistem Ini Yang Bagus Men 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 Saya Mulai Tahun Berapa Mu'adalah Mu'adalah Baru 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 Apa Itu Waktu 90 Tahun 2016 2016 2016 Baru Kita Dapat Itu Kemudian Sanawiyah Kita Tinggalkan Jadi Mu'adalah Tapi Alhamdulillah Ya Tadi Itu Perkembangannya Setelah Mu'adalah Malah Lebih Cepet Oh Tau Apa Dan Akhirnya Itu Seakan Akan Itu Apa Ya Jadi Contoh Mu'adalah Yang 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 Malah Berkembang Bukan Kekindikan Mu'adalah Kemudian Ada Keterkejutan Kemudian Kemudian Ronda Jadi Justru Dengan Mu'adalah Saya Malah Malah Di Darusko Malah Berkembang Kemudian Terakhir Saya Kemudian Ya Ini Terusannya Terusannya Kemudian Saya Bereksperimen Jadi Anak-anak Yang Pandai-pandai Itu Saya Yang Mau Saya Kelompokkan Ke Program Tahfi Oh Ada Tahfiz Tafiz Program Tahfiz Itu Seperti Apa Jadi Program Tahfiz Itu Begini Jadi Di Pondok Ini Tamat KMI Tamat TMI Semua Harus Hapal Empat Jus Semua Hapal Hapal Tadi 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 Tidak Tahfiz TMI Jadi Tahfiz TMI Ini Semua Santri Harus Wajib Empat Jus Jadi Kelas Satu Satu Jus Kelas Dua Satu Jus Terus Terus Sampai Empat Jus Jadi Terakhir Kelas Enam Tapi Kalau Yang Program TMI Tahfiz Itu Programnya 37 37 6 Tahun Ya Bukan 6 Tahun Iya Maksudnya Kelas Sampai Kelas Sampai Tamat KMI Nanti Harus 37 Oh Kapan Mereka Menghafal Ya Itu Karena Untuk Program TMI Tahfiz Itu Mereka Tidak Ada Kursusuri Tidak Ada Kursusuri Divedakannya Selain Itu Mereka Yang Ikut TMI Tahfiz Ini Takdir KMI TMI Itu Minimal Harus Jai Jidan Kalau Turun Dari Jai Jidan Tidak Boleh Ikut TMI Tahfiz Harus Ikut TMI Biasa Jai Jidan Itu Di Kelas Berapa Semua Semua Kelas Jadi Nanti Kalau Kelas Satu Maunya Dia Ikut Tahfiz Kemudian Ternyata Turun Naik Kelas Duanya Turun Kelas Dua Tidak Boleh Jadi Setiap Kelas Satu Tidak Tidak Mereka 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 Yang Ikut TMI Tahfiz Ini Harus Memang Istilah saya itu Harus Mampu Dan Mau Jadi Mampunya Itu Terujud Karena Nilai Nilai Karena Istilahnya Yang Utama Bagi saya Memang TMI Jadi Tahfiz Itu Hanya Tambahan Menurut saya Begini Pengalaman Saya Jadi TMI Itu Kalau Anak Winter Itu Kan Sebenarnya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Berat Dengan Begitu Kemudian Bisa Diisi Dengan Jadi Diseksi Jadi Seleksinya Itu Tahun Pertama Setelah 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 Ujian Baru Bagi Mereka Bagi Mereka Yang Mau Tahfiz Daftar Dan C Terus Kemudian Cuman Keakhirnya Itu Yang Selama Ini Kalau Putri Ini Kira-kira Ya 10% Yang Putra Hanya 5% Kira-kira Karena Yang Putra Ini Kebanyakan Main Boleh Enggak Mau Karena Kalau Tahfiz Enggak Boleh Main Boleh Oh Tapi Karena Kan Sore Dia Suruh Tidur Dulu Setelah Tidur Baru Ngapal Dan Saratnya Saratnya Mau Main Bola Harus Nyetor Dulu Tapi Baru Baru Tiga tahun Tiga tahun Alhamdulillah Tiga tahun Sudah Ada Yang Ngapal Tiga tahun Ada Tiga tahun Tiga tahun Taman Satu Orang Yang Yang Pinter Atau Karena Mungkin Sebelumnya Sudah Punya лем Doom 28 Tahun Alhamdulillah riskie Tidur Tidur Kemana Loll Tidur 28 Tahup berapa Kalau Belum Tapi Kira-kira Kira-kira Kalau Dihitung Ya Mungkin Ada 500 Lebih Alhamdulillah 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 ya ke Madinah, ke Mesir, kemudian ke Sudan, Pakistan Tapi juga ada di UNED, UI, UGM Alhamdulillah ya, jadi ada lah, ada cuman itu kan san, gitu Karena bosok dekomondok nih, malah istilah saya kok gak pantas sih Orang tujuan dan menghubindin kok merontok Tapi ada apa-apa juga kan, bagus juga Terus ke depan nih saat santung pengennya ini dari luisi koma seperti apa nih? Nah saya teruskan lagi, jadi akhirnya jadat TMI, nah sekarang ini sudah mulai ada TK SD Baru setahun, baru setahun ini, ke bawah ya? Karena apa? Karena cucu saya perlu SD sama TK Sudah mulai punya cucu Karena kalau anaknya sekolahnya keluar kan ganggu bapak ibunya yang ngajar disini gitu Sama guru-guru juga, jadi itu SD sama TK itu dimulai karena tadi itu Karena ada cucu sama anak-anak Ustadz gitu ya, Ustadz yang ada di dalam Daripada keluar gitu Dan Alhamdulillah sekarang tahun ini juga, apa namanya juga sudah mulai ada berkuruan tingginya gitu Meskipun masih, masih apa ya, masih kerjasama Masih kerjasama dengan luar Jadi Ustadz bisa kuliah disini? Bisa kuliah disini, iya Sudah mulai tahun ini Jadi dengan perhitungan ya nanti tahun kedua kan masih disini Terus menurut saya juga semakin banyak Biar betah lah ya Biar betah ya Yang niru kontor lah Alhamdulillah Kalau kedepannya ya nggak tahu saya kedepannya maunya sih ya jadi lembaga mutafak ibunya Mutafak ibunya Berarti yang punya seluruh lembaga pendidikan disini Mulai dari TK sampai perturuan tingginya Amin Maunya gitu Ya Allah yang akan menjalankan itu semua Insya Allah Insya Allah Jajakumullah Insya Allah Barakallah 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 Nantum keluarga besar dari Lisi Koman Sehat Amin Berkah Kondok semakin maju ini Amin 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 Terima kasih banyak Ya teman-teman sekalian Itulah obrolan kita Dengan pimpinan Pondok Modern dari Lisi Kama Bondowoso Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Kenapa Terima kasih.